Intro Sahabat ampuh semuanya bagi yang kebingungan karena memiliki perbedaan linearisasi antara ijasa S1 nya dengan sertifikat pendidiknya bagaimana mendaftarnya Sahabat kita buka dulu ya akun SCASN nya disini di menu bagian formasi disini tidak ada menu untuk memilih sertifikat pendidik Jadi disini jalurnya adalah jalur pendidikan terakhir atau S1 nya Jadi sahabat ketika sertifikat pendidiknya berbeda dengan pendidikan S1 nya maka yang diutamakan bukan sertifikat pendidiknya Tapi ijasa S1 nya karena dalam pengumuman pun sertifikat pendidik ini dicantumkan untuk berkas tambahan Maka kalau misalkan ada masalah sahabat ijasa S1 nya adalah pendidikan PAI kemudian sertifikat pendidiknya guru kelas Maka tetap basis datanya adalah ijasa S1 PAI Maka disini sahabatnya harus memilih jabatan sesuai dengan formasi S1 PAI tersebut Ya sahabat semuanya itu contoh Nanti sertifikat pendidiknya bagaimana? Sertifikat pendidiknya tetap dilampirkan di dokumen Nah nanti sertifikatnya akan tetap dibawa di upload di menu sertifikat kompetensi atau sertifikat guru ini ya disini Ada pun nanti tidak linear atau bagaimana Yang jelas kita sudah usaha ya sahabat semuanya Untuk hasilnya nanti diserahkan saja Kepanitia dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan rizkinya untuk sahabat semuanya Yang berbeda masalah linearitas S1 nya dengan sertifikat pendidik Nah seperti itu saja sahabat semuanya penjelasan harian ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat semuanya Jangan kita banding-bandingkan dengan kementerian yang lainnya Misalkan yang di sebelah mah boleh memilih sertifikat tapi disini tidak ada aturannya Maka sahabat ikuti aturan sesuai dengan instansi kementerian agama Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton